oke teman-teman ini di part 2 nah yang part 1 itu oh ngelepasinya sakit banget ini bahkan masih ada jejak darahnya oke ah mau gimana lagi yang namanya eksperimen mah harus menanggung resiko tapi udah enggak kerasa sakit sih sakit waktu diterkem digigit nah ini kan udah copot ya saya mau kasih tutorial bagaimana melepasin gigitan dari tokek yang tadi saya kan enggak tadi enggak lihatin takutnya gagal malah dihujat sama temen-temen eh ternyata berhasil aduh gimana ya enggak tahu saya tapi malah pedot karena tadi dia melepasin dari gigitannya tapi ekornya masih saya pegang dan badannya jatuh mungkin dia enggak kuat nganuni badan berat badannya jadi mutusin ekornya tapi tenang saja dia masih bisa melepas ekornya yang belum nonton part 1 tonton aja tadi saya eksperimen digigitin di area telinga hingga ada berdarah sedikit lah tapi enggak sakit Oke tonton saja part 1 ya dan jangan lupa di subscribe dulu saya akan eksperimen lagi untuk membuktikan melepaskan lagi Oke next sekarang saya eksperimen sini saja biar kelihatan Oke 1 2 Oh enggak kelihatan bentar bentar gini gini Oke gini Oke 1 2 3 Oke ini benar-benar dicengkram sama tokeknya dan ingat tadi ekornya sebenarnya udah putus di part 1 dan kalian kalau digigit tokek di tangan kalian enggak usah panik kalian harus sabar dan tenang nih cara ngelepasin gigitan tokek kalau mitosnya orang tua dulu nunggu petir lewat atau bedek lewat jadi nunggu itu mah sangat lama gitu kan nah jadi tutorial melepasannya sangat mudah banget kalian tinggal menirukan saya ambil ujung ekor tokek kalian itu pides itu apa ya tekan sekuat tenaga tapi ini udah putus ya maaf ya teman-teman karena tadi di part 1 enggak saya lihatin karena mungkin kan saya pegang ujungnya doang jadi tokeknya enggak kuat gitu oke saya langsung tekan ekornya ini jangan dipakai kuku ya pakai biasa oke kita tekan kita tekan sekuat tenaga jangan terlalu sampai ada kerutuk-kerutuk takutnya putus lagi pokoknya ditekan saja oke dan kalian enggak usah panik ditekan-tekan gini tuh anjir copot lagi apakah saya menyiksa ya tapi tenang teman-teman yang namanya tokek saya merasa bersalah teman-teman dua kali mudusin ekor tokek tapi itu bikin cara doang teman-teman jadi kalau teman-teman digigit tokek enggak bisa lepas ambil ujung ekornya dan kalian pinak ini enggak saya lihatin lah jadi namanya tokek buntung tuh aduh gimana ya kalau buaya buntung sih ada ya kalau tokek buntung sih kasihan nanti saya lepasin aja ya karena saya kasihan nih satu dua yang ini di part 1 ya tonton aja di telinga saya tadi digigitin nah pokoknya caranya mudah banget simpel dan mitos yang menunggu petir lewat itu saya akuin hoax karena enggak mungkin lah petir doang bisa ngelepasin dari gigitan tokek gitu kan enggak ada efek-efek sakitnya tiba-tiba tokek ngelepasin yaitu wak dan oh ya ini hasil dari gigitan tokeknya nih ada jijaknya cap-capannya nah ini gigi dan kalau di tangan saya sih enggak berdarah kalau di telinga saya sih enggak berdarah tapi enggak sakit dan ini bukan air mata ya ini keringat saya oh pokoknya ingat jangan lupa di subscribe dulu subscribe 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 oke subscribe teman-teman besok saya akan bereksperimen lagi tapi enggak tahu saya karena enggak punya pikiran yang bagus jadi kalian komen saja di komen yang banyak eksperimen apa yang harus saya lakukan hmm saya juga ikut mikir kalian juga harus mikir dan komen dan jangan lupa di like dan subscribe itu tadi apa saya bereksperimen di gigitan tokek di eh ee ee eh dilikta saya hmm mungkin menarik ya kalau video ini tembus ee... seribu like aja lah enggak usah banyak-banyak ya hehehe itu itu pun mustahil kayaknya sih nah kalau tembus seribu like saya beneran akan eksperimen di gigitan di heee ee 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 bener saya enggak bohong teman-teman Kalau itu udah janji saya gak akan bohong lagi Oke mungkin video tutorial melepas dari gigitan tokek sampai sini saja Semoga bermanfaat bagi kalian Jangan lupa di like, komen, subscribe juga Dan jangan lupa ketik loncengnya biar kalian tahu tentang informasi tentang saya lebih banyak gitu kan Saya pernah dulu di gigit kolates, kolates, kolatos, colates versikolor Apa lupa lamanya Pokoknya londok ya itu, kalau londok itu bahasa gaulnya Kalau gaulnya lagi itu ada colates versikolor, colates versikolor, atau apa ya lupa ya Pokoknya itu lah Dan pernah digigit, eksperimen digigit biawak juga Pernah digigit ular juga Tapi kalau ular bukan eksperimen ya itu gak sengaja Nah ini video-videonya Ini digigit kolates Dan ini digigit biawa Ini digigit tokek yang dulu Dan ini digigit ular Kayaknya udah itu doang ya Oke udah itu doang Oke sampai sini saja Jangan lupa di subscribe Assalamualaikum Terima kasih Sakit teman-teman sakit banget Oke tadi kan belum Bikin video melepaskan tokek ini Udah saya lepaskan disini saja ya Nah goodbye Semoga ekormu tumbuh lagi Lepas Gak bisa Mau ngigit lagi Gimana kamu Tinggalin disitu saja ya Oke sampai jumpa Bye bye Sampai jumpa